Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan ya Kembali lagi belajar bersama Kak Jamila Nah tadi adik-adik sudah mengetahui definisi dan manfaat dari air Sekarang waktunya kita belajar tentang ciri-ciri air bersih Apakah kalian tahu seberapa penting air bagi kehidupan manusia? Pasti sangatlah penting bukan? Nah tapi seperti apa ya ciri-ciri dari air bersih yang baik untuk digunakan? Yuk kita belajar tentang ciri-ciri air bersih Intro Air bersih ini memiliki ciri-ciri secara fisik dan secara kimia Nah untuk secara fisik yang pertama yaitu Tidak keruh Yang kedua Tidak berasa Yang ketiga Tidak berwarna Yang keempat Tidak berbau Yang kelima Suhu air Di dalam 10-25 derajat celcius Dan yang terakhir Tidak meninggalkan endapan Ada pun ciri-ciri air bersih secara kimia yaitu Yang pertama Tidak mengandung endapan Yang kedua Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang memiliki racun Yang ketiga pH air yaitu antara 6,5 sampai 9,2 Yang terakhir yaitu tidak mengandung penyakit Sekarang adik-adik sudah mengetahui ya tentang ciri-ciri air bersih Nah untuk lebih lanjutnya adik-adik akan membelajari tentang kegunaan air bersih yang akan disampaikan oleh kakak Ula Baik cukup sekian Terima kasih Dadah sampai jumpa adik-adik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Terima kasih.